Intro Bagaimana kalau ada orang nikah siri Nikah siri itu artinya siri itu tersembunyi Atau bisa diartikan pelan Makanya ada namanya sholat siriyah Sholat yang disunahkan dipelankan Duhur asar itu disunahkan dipelankan Kemudian ada namanya sholat jahriyah Yang disuarakan, dikeraskan Subuh, maghrib, dan isyad Sedikit kita bahas Kenapa kok duhur asar kok dipelankan Tidak seperti subuh, maghrib, dan isyad Dipelankan itu diantara hikmahnya Karena di saat dulu Pertama kali disyariatkan diperintahkan sholat Di waktu itu orang kafir, gures Sedang banyak-banyaknya Sehingga dikhawatirkan Kalau mengangkat suara malah jadi problem, jadi masalah Maka diperintahkan disunahkan Untuk dipelankan dan sampai sekarang seperti itu Kalau subuh maghrib isyad, subuh mereka masih tidur Maghrib isyad, mereka sudah pulang, sudah istirahat Sehingga disunahkan, dikeraskan Itu diantara hikmahnya Kemudian Nikah siri itu nikah yang sah Lima ruku nikah terpenuhi Ada laki-laki, yaitu suaminya Ada perempuan, yaitu istrinya Ada wali si perempuan Kemudian ada dua saksi Dan seroh ucapan kobil itu dari seorang suami Cuma nikah siri ini tidak tercatat di Departemen Agama Atau di KAUA Lalu boleh enggak Ustadz kayak gini Boleh enggak apa-apa Cuma ntar Bahayanya itu kalau terjadi perceraian Pasti pihak perempuan yang paling dirugi kan Satu Seorang perempuan Ntar itu kalau sudah tentang perceraian paling repot Kenapa? Karena mutlak yang menjatuhkan cerai itu Pihak suami Perempuan enggak bisa menceraikan dirinya sendiri Kecuali tadi Pakai hulu Jadi istri bilang sama suami Kamu ceraikan saya Saya kasih 10 juta Diterima 10 juta Jatuh cerai Hulu namanya Atau apa tadi? Rapa Nah sekarang pertanya Apa persoalannya Ini suami enggak mau menceraikan Padahal suami udah golim banget Atau udah mukul, nendak, ngasih nafak, macam-macamnya Tetapi enggak bisa Bagaimana solusinya? Solusinya satu Kekeluargaan Banggil kita punya keluarga Banggil keluarga Si suami tersebut Kemudian dudukkan Fokus cari solusi Untuk perceraiannya Kalau enggak bisa disatuhkan Ya cerai Kalau seandainya Keluarga si laki-laki Repot sudah enggak mau Lalu bagaimana terakhir Anda datang ke hakim Meminta pertolongan kepada hakim Untuk ntar menjatuhkan cerai Makanya usahakan Jangan sampai ada nikah siri Nikah siri itu alasannya apa? Uh Ini uangnya kita belum cukup Nikah siri aja ya Kalau sudah ada duitnya Baru kita nikah Secara tercata digawa Jangan mau dibohongin Itu laki-laki yang akal bulus Ya Jadi kangjui Kalau mau nikah Jangan nikah siri Yang itu Ya Anda Nikah yang Apa? Kau ayah Calonnya udah ada Maren malam katanya Diam-diam makan nasi goreng Sambil nyari Ya jadi Usahakan kalau nikah itu Nikah pada umumnya Resepsi itu enggak wajib Mau pakai Empat madhab semuanya itu Ngatakan enggak wajib Nah sehingga Nikahlah Seperti pada umumnya Tercatat Dengan apa? Dengan ntar Kalau ada apa-apa itu enak Khususnya Di saat sudah cerai Si perempuan punya anak Ini yang paling ribet Ntar Suaminya dolim Enggak mau ngasih uang Kemudian untuk Biaya anaknya Enggak mau ngasih Karena kalau terjadi perceraian Itu suami Wajib memberikan Nafakoh Wajib hukumnya Kepada siapa? Bukan kepada istrinya Tapi kepada anak-anaknya Kalau anak laki-laki Sampai dia balik Kalau anak perempuan Sampai dia menikah Dan itu kewajiban Adalah mantan suaminya Bagaimana seandainya Istri saya Sudah bercerai Nikah Apakah saya sebagai suaminya Yang pertama Tetap wajib memberikan Nafakoh Dilihat Kalau suami yang barunya ini Dia mampu Untuk memberikan Nafakoh Maka tidak wajib Artinya tetap boleh Cuma tidak wajib Artinya di saat suami yang pertama Enggak ngasih Nafakoh Enggak berdosa dia Tapi kalau ternyata Suami yang baru ini Yang kedua ini Itu dia Enggak bisa memberikan Nafakoh Artinya memang Enggak ada uang yang Enggak cukup Maka Suami yang pertama Wajib memberikan Nafakoh Tapi kalau nikah siri Dia enggak bisa nuntut Si istri ini Oleh karena Jangan sampai nikah siri Nah sekarang bagaimana Belum diceraikan Lalu si perempuan nikah lagi Itu enggak sah nikahnya Dan jatuhnya zina Kalau punya anak Tidak akan dinasadkan Kepada suaminya yang pada saat itu Jadi enggak sah Bagaimana caranya Ya caranya Diudukan Kayak tadi Keteluargaan Sampai Ntar difokuskan Saat di solusinya Kalau memang cerai solusinya Ya ntar Suaminya yang menjatuhkan kalimat Tak Talak Atau kalimat Cerai Nama Wollahualam Su